Halo guys, kali ini saya akan berbagi tutorial cara secure clap itu yang cepat dan mudah, anti bocor oke langsung aja, yang pertama siapkan bor dan selang bensin yang bekas, kita potong aja sepanjang ini, lalu taruh oli di bagian clapnya guys gunakan amrel yang halus oke, kita taruh di lingkaran clapnya guys lingkaran payung clapnya oke, kita ikat dulu gunakan garet di bagian selang bensinnya guys oke, dan di bagian ujungnya oke, gunakan 2 karet, 2 sampai 3 karet lalu kita masukkan udah, kita bor aja guys tarik baju mundur bornya untuk amrel atau serbuk secure clapnya itu gunakan yang halus guys, jangan gunakan yang kasar kenapa kita harus gunakan yang halus itu agar proses sekir clapnya itu lebih cepat guys dan juga itu payung clapnya, jadi gak mudah habis untuk satu clap, itu biasanya kita sekir 5 menit lah guys, 5 sampai 10 menit lah paling lama jadi itu gak perlu sampai berjam-jam untuk kita skip clapnya selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati oke, setelah clapnya selesai kita sekir bersihkan kedua payung clapnya gunakan bensin selamat menikmati untuk yang bagian the XL nya juga itu dibersihkan dan juga gotta bersihkan kita bersihkan bekas amrel yang menempel tadi gunakan bensin juga bersihkan bersih guys Oke, sampai tampak Seperti ini Oke Ini payung klep Yang sudah kita sekir tadi Dan silk klepnya ini harus kita ganti guys Oke, kita pasang Silk klep yang baru Cara pasangnya cukup gampang Cukup kita masukkan aja Dan ditekan Oke, kita pasangnya satu lagi Untuk memasangnya itu Tidak perlu kita pukul Atau bagaimana guys Cukup kita tekan pelan aja Sampai dia benar-benar masuk Oke, untuk teman-teman yang sekirat klep Itu kalau menurut saya Lebih baik diganti Si klepnya guys Oke, kita pasang langsung aja Komponen-komponen yang ada Di dalam backsell-nya Sangat ala Gijat, kalau estet next jadi ya Bagus, A Sampai jumpa selamat menikmati 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 terima kasih buat teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati